Oke minggu lalu kita udah bahas beberapa istilah ya yang penting misalnya ada substantif. Lalu ada kata kerja. Nah substantif itu adalah kata benda dan kelompoknya. Yang bisa digunakan sebagai kata benda. Misalnya dalam substantif itu ada kata benda, ada kata sifat, ada kata depan, ada kata ganti, ada definis artikel, kata sandang. Saya ulangi, substantif itu kata benda dan kelompok kata lain yang bisa dianggap sebagai atau bisa digunakan fungsinya sebagai kata benda. Benda, artikel, kata depan, dan juga preposisi. preposisi itu selalu diikuti oleh kata. Misalnya di sekolah. Kata depannya apa? Di. Lalu sekolah. dari Jakarta. Oke itu substantif. Lalu nanti ada verba. Verba itu berarti kata kerja. yang selalu membentuk predikat. Nah sebuah dalam bahasa Yunani kita perlu perhatikan di sini adalah ada style, ada leksikal, ada sintaks. Maka tiga-tiga ini nantilah yang harus kita parsing kalau kita lihat satu kata. ya kan? Misalnya contohnya ini ya. Kata ini, Jakobon. Ya kan? Nah kalau kita lihat di sini kan ada noun, akursatif, maskulin, singular, proper ya. Nah noun ini apa? Part of speech-nya. Ya kan? Nah part of speech itu ada kata benda, kata sifat, kata depan, kata ganti, kata kerja. Bener kan? Nah itu, itu part of speech. Lalu ini masuk di dalam yang namanya, apa namanya? Style-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalnya Jakobon, ada noun. Ya kan? lalu ada akursatif. Lalu maskulin, singular. Nah berarti noun ini, atau substanti ini punya ciri, atau karakteristik. Apa saja? Singular itu menunjukkan apa? Nam? Number. Maskulin? Gender. Akursatif? Case. Case-nya. Ya. Nah itulah yang disebut sebagai style. Oke. Nah kata benda, atau noun, nomina, istilah lain nomina, itu punya karakteristik tiga. Gender, number, dan cases. Gender itu jenis kelaminnya. Number itu singular, plural, tunggal, jamat. Lalu cases-nya hubungan kata itu dengan kata lain di dalam kalimat. kalimat. Makanya style ini nggak bisa lepas dari sintak. Sintak itu berarti kamu lihat di sini. ya klik kanan, anti-diagram. Nah ini ketemu sintaknya. Ini namanya sintak. ya. Tuh, Jakobon ini ada posisinya di sini. Nah dia sebagai apa ini nanti di sini? Bagian dari predicate. di sini sub-subject. Di sini predicate. Nah makanya sintak itu selalu dibagi dua ya. Subject dan predicate. Subject itu berarti yang melakukan tindakan atau pelakunya dari sebuah kata kerja itu. ya. Nah sedangkan predicate menjelaskan apa apa yang dilakukan oleh sub-subject. Oke. Lalu kita lihat ada lexical stop. Lexical berarti makna kamusnya. Nah misalnya kita lihat kata ada yakobon. Ya artinya yakobus james. Ya selalu ada makna kamus. Atau kalau ada apa namanya? ada istilahnya lexical stopnya. Ya. Nah ini kita harus tahu. Nah inilah tiga ini harus ada namanya di dalam parsing. Parsing itu artinya menguraikan. Ya. Nah misalnya kata Jebadayo. Diuraikan. style-nya ini lexicalnya apa. Ya. Kemudian lihat simpatiknya dia sebagai di dalam sub-subject atau predicate. Nah itu nanti yang mau kita pelajari ya. Harus bisa melihat kayak gini nih modelnya. Ya. Nah makanya kita mulai belajar dari kesis dulu. Kasus artinya ya. Kasus itu artinya kasus. Nah jadi ada style, ada lexical, ada sintak. Oke. Nah kemudian kita sudah sudah pelajari kemarin nominatif. Ya kan. Sudah mulai masuk kesis. Misalnya kesis itu ada lima. Ya. Apa saja. nominatif. Nominatif. Lalu genitif, datif, akusatif, akusatif, lokatif. Ya kan. Nah yang delapan sistem. Nominatif, genitif, ablatif, datif, lokatif, instrumental, akusatif, lokatif. Nah ini misalnya casenya nominatif. Berarti dia ada fungsinya. Fungsinya selalu berhubungan dengan kata lain. kata lain. Ya kan. Misalnya disini kita lihat. Kita kemarin ambil contoh Yohanes 1 ayat 1 C. Dan firman itu adalah Allah. Subjeknya apa? Irman itu. Maka kata logos, hologos ini pasti nominatif kan? Nominatif apa? Subjek. gitu. Ya. Nominatif subjek. Berarti kalau dia fungsinya sebagai subjek atau pelaku dari kata kerja. Nah itu itu fungsinya ya. Misalnya kita lihat Yohanes 1 ayat 1 C ya. Oke. Misalnya disini. Oke. Misalnya disini. Hologos. Disini. Disini. Ya. Hologos and theos. Hologos maka posisinya disini subjek. Subjek. Dia berhubungan dengan kata apa? Kata kerja N. Dia subjek dari kata kerja N. Gitu. Nah ini nominatif. Ya. Berarti ada fungsinya. Fungsinya di dalam sintak ini sebagai subjek dia. Cirinya adalah nominatif ini. Stylenya nominatif. Fungsinya di dalam subjek. Di dalam sintak ini sebagai subjek. Oke. Paham gak? Bisa bedain ya. Stylenya nominatif. Sintaknya subjek. Tau dari mana? Ini posisinya dia nominatif maaf subjek. Nah kemarin kita juga belajar ini. Ada teos ini juga nominatif. Ya kan. Tapi dia nominatifnya bukan sebagai subjek. Sebagai prediket. Sebab dia ada di posisi prediket. Sama-sama nominatif ini. Tapi kenapa kok teos dijadikan nominatif. Eh dijadikan prediket. Bukan subjek. Alasannya. Logos ini diikuti oleh. Definit artikel whole. Maka dia jadi subjek. Boleh dibalik? Tidak boleh. Secara sintaksi sudah salah. Maka firman itu adalah Allah. Gak boleh dibalik. Allah adalah firman itu. Kecuali teos di sini ada definit artikelnya. Whole teos misalnya. Boleh dibalik gak? Bisa. Karena setara. Misalnya saya mengatakan. Yesus adalah Tuhan. Tuhan adalah Yesus. Boleh gak? Boleh. Karena setara. Setara equal. Oke. Nah. Yesus Kristus adalah anak Allah. Kalau saya balik. Anak Allah adalah Yesus Kristus. Benar? Benar. Karena equal. Sama posisinya. Ya. Sedangkah hologos. And teos gak boleh dibalik. Dari sisi sintaksisnya. Karena teos gak diikuti definit artikel. Tapi dari sisi teologisnya apa? Firman dengan Allah itu. Firman itu keluar dari Allah. Gitu. Ya kan? Jadi gak boleh dibalik. Kalau dikatakan. Firman itu adalah Allah. Ini artinya apa? Predicate-nya dia sebagai logos itu punya predicate-nya Allah. Berarti apa? Dia punya hakikat substansi yang sama sebagai Allah. Tapi bukan Allah Bapak. Ya. Ya. Kecuali Yohanes tambahkan kata ho. Nah. Kalau dia salah nulis itu. Tambahkan kata ho aja. Silahkan. Gitu. Oke. Ya. Bahwa Yesus itu. Adalah. Allah. Eh. Sorry. Logos itu adalah Allah. Kalau ada ho nya boleh dibalik. Allah itu adalah logos itu. Nah ini akhirnya kita jadi Sabelianismo. Oke. Itu ya. Mesti diingat. Jadi penting kita pelajari seperti ini. Lalu di dalam Yunani. Eh. Kita lihat ada istilah stem. Ya. Ini style juga. Jadi misalnya. Kalau saya suruh kalian parsing logos. Atau katakanan ini. Theon. Stemnya ini dari kata Theos. Ya. Gitu. Ini. Kalau diturunkan tidak akusatif jadi Theon. Itu namanya stem. Stem itu kata dasarnya ya. Stem. Ini adalah. Kata dasarnya. Maka. Kalau dia diturunkan ke normal nominatif. Akusatif dan sebagainya. Akhirnya jadi berubah-berubah. Apanya yang berubah. Stemnya tetap. Tapi. Diikuti oleh yang. Adalah. Eh. Apa namanya. Di sini ada. Inflectioner pattern. Ya. Infleksinya. Nah. Nanti saya kasihkan. Ini ya. Untuk kata benda. Kata kerja. Ini ringkasannya. Jadi kalau. Kata bendanya. Logos. Di turunkan ke genitif. Gimana. Datif. Gimana. Akusatif. Bagaimana. Nah. Mengalami perubahan. Karena. Ada. Deklensinya. Ya. Nah. Kemarin saya udah tunjukkan contohnya kan. misalnya. Misalnya di sini. Kita klik. Klik. Klik grammar. Nah. Ini. Terus kita. Klik aja nih. Klik paradigm. Ya. Lalu ada noun. Nom. Nah. Di sini. Ada. First. Deklensi. Lalu nanti ada second. Deklensi. Third. Deklensi. Ini. Perubahannya beda-beda nih. Ya. Sedangkan stemnya. Stemnya ini dia. Hora. Hora. Aletea. Aletea. Doxa. Doxa. Grafe. Stemnya. Tetap. tapi yang berubahannya di belakang adalah inflectionnya atau deklensinya. Oke. Nah. Ini perubahan-perubahan ini perlu tahu ya. Oke. Terus. Kita sudah belajar word order. Word order itu artinya apa? Susunan urutan kata gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan. Subject. Predicate. Ya kan. Kalau di Yunani boleh dibalik gak? Misalnya predicate-nya dulu baru subjeknya. Di Yunani. Bisa. Boleh. Contohnya tadi. Yohannes 1.1 tadi. Kytheos and Hologos. Ini justru dia predicate-nya dulu kan. Baru Hologos subjeknya di belakang. Nah kalau teosnya dulu ini berarti apa? Mau menegaskan predicate-nya. Bahwa Logos itu adalah benar-benar ah Allah. Makanya teos ini diletakkan dulu. Baru subjek. Tapi tetap ditarjemahkannya. Firman itu adalah ah Allah. Nah kalau di Yunani. Teos dulu ditulis predicate-nya dulu. Berarti ini mau menegaskan si predicate itu. Understand? Bahwa menegaskan apa? Firman itu benar-benar ah Allah. Artinya punya predicate sebagai Allah. Berarti sehakikat homoiusius. Satu hakikat. Satu esensi. Dengan Allah. Allah Bapak. Ya. Makanya dia disebut adalah Allah. Allah di sini bukan pribadi. Tapi predicate-nya Firman. Nah kalau di sini dikatakan. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Allah. Berarti Firman itu pribadi. Bersama dengan Allah. Allah itu. Apa? Priba. Pribadi. Oke. Nah. Kata. Kata tonteon ini. Ya. Kata tonteon ini. Ini. Ini ya. Coba kita lihat. Antidiagram. Nah. ini. Hologos subject. Benar gak? En. Prostonteon. Tonteon ini apa? Akusatif kan? Nah. Di sini akusatif. Nanti kita belajar akusatif. Maksudnya apa ya? Ini ada preposisi. Kan tadi saya bilang. Kata depan itu selalu diikuti kata benda. Kata benda. Kata bendanya. Teos. Temnya teos. Tapi akusatif jadi teon. Kan berubah kan? Jadi teon kan? Akusatif. Nah. Akusatif apa ini? Nanti kita pelajari. Ini adalah akusatif. Apa? Firmat itu adalah bersama dengan Allah. Ini akusatif a company. Berarti dia se-equal dia. Maka kata teon ini adalah pribadi. Sedangkan teos di sini predicate. Bukan priba. Pribadi. Bedanya. Ini nominative predicate. Ini akusatif. Of. Apa? Company. Bersama. Misalnya saya. Pergi bersama dengan dia. Ya kan? Nah. Itu. Akusatif of. Setara. Saya dengan dia jadinya. Sama-sama priba. Pribadi. Oke. Oke. Bedakan ya. Di sini. Nah. Oke. Gini-gini kita harus tahu. Supaya kalian itu nggak salah diajarin. Nah. Ada lexical. Atau lexicon. Atau lexical form. Ya. Lexical itu maka kamusnya. Maka ada artinya. Nah. Ini case ending. Inilah. Tergantung dia infleksinya atau deklensinya. Nah. Nanti kalian bisa lihat di sini. Kalau. Nominative. Endingnya kayak gimana. Akusatif. Nominative. Akusatif. Gimana ini endingnya ya. Nah. Misalnya untuk kata benda. Istilahnya nanti itu paradigm. Paradigm dari kata. Misalnya. Nominative singular. Akusatif singular. Nominative plural. Akusatif plural. Logos. Logon. Logi. Logos. Ini berubah ya. Kalau dia feminim. Graphic. Graphen. Ini nanti perlu diketahui. Ya. Ya. Lalu ada feminim. Ada pars. Pars. Pars itu berarti. Suruh uraikan. Berarti kalau uraikan. Mencakup apa. Case. Number. Gender. lexical formnya. Lexical formnya. Atau stemnya. Biasanya nominative singular. Dan inflatic meaning. Atau. Makna kamusnya. Ya. Nah. Jadi kalau disebut parsing. Berarti harus ada. Lihat aja di sini. Kalau saya sebut parsing. Nom berarti jenis katanya. Akusatif. Kasisnya. Maskulin. Gendernya. Singular. Numbernya. Ya kan. Lalu ada. Stemnya apa. Teos. Yang di garis merah itu. Ya kan. Nah. Biasanya nominative singular. Terus makna kamusnya apa. God. Jadi semua sudah ada di situ. Itu. Ya. Nah itu parsing. Saya sudah tahu ya. Ini cuma saya ulangi kembali. Oke. Terus. Kita. Mau lihat. Sekarang. Nominative. Subject. Kembali lagi. Nominative Subject itu fungsinya apa. Subject dari kata kerja. Contoh di sini apa. Ala mengasihi dunia. Maka subjeknya apa. God. Ala. Perlaku dari apa. Love. Mengasihi. Maka hotheos ini. Berhubungan dengan kata apa. Ega. Ega. Pesen. Coba buka. Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Tuh. Ya. Klik kanan. Anti diagram. Oke, nah ini hotheos egapesen ton kosmon Coba baca, hotheos egapesen ton kosmon Oke, hotheos coba parsing, noun nominatif, maskulin, singular Dari kata teos yang artinya God, Allah Iya kan? Nah nominatif apa? Sub Intinya diegapesen Nah itu ada verb, indikatif, auris, dan seterusnya Itu nanti kita pelajari di Yunani 2 Tapi kita lihat yang substantifnya dulu Ini nominatif, nominatif apa? Kalian harus tahu, ini subjek Subjek dari apa? EGAP Ada amin? Amin ya Oke, Roma 6 ayat 4, coba lihat Roma 6 Ayat 4 Misalnya disitu contohnya Christ was raised from the dead Ya kan? EGAP Christos Eknekron Nah, bisa ini ya Kita lihat Nih Christ Ya Ini ya Christos EGAP Eknekron Dia tes dokses tu patros Tepatros Nantuk-nantuk Dame Udah Perhatikan disini Christos Ini apa? Subjek Berarti RGT ini predik Yang dibawanya Prediket Menjelaskan RGT ini RGT ini ada Eknekron Satu lagi Dia tes dokses tu patros Christos Nominatif Maskulin Singular Ya kan? Dari kata Christos Yang artinya Messiah Atau Christ Christos Nah Nah Ini nominatif apa? Subjek Dari kata Subjek dari kata kerja apa? Apa? Ini bahasanya apa? EGT Ya Artinya Bangkit Siapa yang Bangkit? Christos Christos bangkit dari Kematian Ya kan? Oleh kemuliaan Bapak Nah Nanti kita pelajari Necron ini Genitif Lalu dokses Genitif Patros Genitif Nah nanti kita pelajari Genitif Apa ini fungsinya Tapi kalau lihat Sintatic form Sintaknya ini Subjek Disini prediket Kita udah langsung Bisa tahu Oh Necron ini Menjelaskan EGT Dokses ini Menjelaskan EGT Patros ini Menjelaskan EGT Atau Dokses Dokses Jadi yang Bawa Menjelaskan Yang di atas Atau yang Di atas Dijelaskan Yang di bawah Oke Christos Sebagai Subjek Prediketnya EGT EGNekron Dia Tes Dokses Tupac Tros Coba Bata Christos Necron Dia Tes Dokses Tupac Tros Tupac Tros Iya kan Oke Nah itu contoh Subjek Yang kedua Prediket Nominatif Ya Seperti apa Misalnya Contohnya Nah Kemarin Kita Sudah bahas Ya Antara Prediket Nominatif Dengan Subjek Nominatif Ada yang Bisa dibalik Ada yang Tidak Yang bisa dibalik Itu berarti Comfortable Proposition Ya Jesus Jesus Is the son Of God Ini bisa dibalik Dengan Jesus The son Of God Is the Jesus Nah yang tidak bisa dibalik Uncomfortable Berarti John is a man Tidak bisa dibalik A man is John Ya Oke Nah karena Tidak Equal Sebab apa Yohanes adalah manusia Manusia adalah Yohanes Kenapa gak boleh dibalik Sebab Yohanes itu Manusia itu gak equal Dengan Yohanes Karena manusia di dunia ini Kan bukan hanya Yohanes Ya kan Nah Ada damai Ada Ya Ada perang Ada damai Berarti ada perang Oke Sekarang kita lihat Disini Nilmah Hoteos God is spirit God is spirit Artinya Allah adalah roh Kenapa Hoteos ini Sebagai subjek Secara Sintaksisnya Tadi kita jelaskan Apa Ho Ada Devin artikel Ho kan Nilmah Ini juga Nominatif ini Feminim singular Nominatif apa Disini Predicate Kenapa Sebagai predicate Karena Tidak ada Devinit artikel Oke Misalnya Misalnya ini Tidak ada Devin artikel Boleh balik Tidak Spirit is God Tidak 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 Kenapa Karena Allah bukan Satu-satunya roh Roh itu Ada malekat Ada manusia Dia juga Ya kan Oke Nah next Yang ketiga Adalah Nominatif Of Simple Opposition Nominatif Of Simple Opposition Opposition Itu artinya Keterangan Tambahan Contohnya Gini Yohannes The baptize John The baptize Came Preaching Subjeknya Mana Yohannes Yohannes Pembaptis Ketiketnya Came Preaching Datang Berkotbah Kita buka Matthew 3 Ayat 1 Matthew 3 Ayat 1 Buka Bible Works Nah Misalnya kita lihat Sintatic Contennya Sintatic Formnya Buka Anti Diagram Oke Nih John The baptize Atau Yohannes Pembaptis Ya Came Preaching Memberitakan Ya kan Tuh Lihat Ho Baptiste The Yohannes Paraginetai Ya kan Coba Baca dulu Ini Paraginetai Yohannes Ho Baptistes Keruson Ya kan Nah Kalau kita lihat Di sintatic Formnya Disusun ulang Disusun ulang Jadi seperti ini Paraginetai Itu Predicate Kenapa Nah Nah Jadi Diletakkan Setelah Subject Tapi Susunan Aslinya Predicate Dulu Dia Makanya Di Yunani World Order Boleh Terbalik Balik Ya Oke Oke Nah How Baptiste Test Ini Subject kan Disini Lalu Disini Predicate Paraginetai Dan seterusnya Sampai Kebawah Ini Ini ada Pembatasnya Ini Kelihatan Nominatif Maskulin Singular Dari kata Baptiste Yang artinya Baptis Ya Pembaptis Artinya Orang yang Membaptis Oke Tapi Disini Ada Yohanes Ya Yohanes Disini Apa Now Nominatif Maskulin Singular Dua-dua Nominatif Ini Baptiste Nominatif Yohanes Nominatif Nah Pertanyaan saya Yang mana Subject Yang mana Aposisi Keterangan Tambahan Subjectnya Apa Yohanes Good Ya Berarti Masih Sadar Saya pikir Sudah Tidur Yohanes Subjectnya Aposisinya Baptiste Keterangan Tambahannya Bahwa Oh Yohanes Itu Rupanya Si Pembaptis Ya kan Kan Itu Keterangan Tambahannya Menjelaskan Baptiste Ini Menjelaskan Siapa Yohanes Yohanes Menjelaskan Apa Baptiste Bukan Dia Subject Dari Menjelaskan Apa Paragine Ya Oke Misalnya Wahyu Satu L5 Coba Baca Homartus Hopistos Hoprotokos Ton Necron Ya kan The faithful witness The first one From The dead Nah Coba Buka Yang mana Subjectnya Wahyu Satu At Lima Kita Lihat Diagramnya Nih Homartus Hopistos Istilah Mana Dia Nih Ya Homartus Hopistos Oke Lalu Disini Yesus Kristu Hoprotokos Sorry Hoprotokos Ya kan Ton Necron Nah ini Ya Maka Kalau Lihat Ininya Ya Menjadi Ininya Apa Aposisinya Apa Hoprotokos Menjelaskan Apa Martus Ya Martus Jadi Kesaksian Iman Yaitu Yang pertama Bangkit dari Kematian Oke Ini Nominatif Ya Contoh Lain Coba Buka Roma 1 Ayat 1 Roma 1 Ayat 1 Nah Paulos Dulos Ya kan Lalu Grafoten Epistolen Ya Paulos Ini Apa Subject Aposisinya Dulos Bahwa Paulus itu Seorang Rasul Eh sorry Dulos itu Hamba Ya kan Paulus Hamba Hamba ini Keterangan Tambahan Dari Paulus Yohanes Ditambahkan Lagi Keterangan Oh dia Pembaptis Bukan Yohanes Penginjil Ya kan Atau Yohanes Sang Rasul Tapi ini Yohanes Pembaptis Nah Itu Keterangan Tambahan Aposisi Berarti Ketiga Kita pelajari Subject Predicate Dan ketiga Aposisi Terus kita Lihat buku Yang emik Misalnya ini Ada contoh Lain lagi Predicate Sorry Aposisi Aposisi Ini ada contoh Contohnya Paulus Seorang Rasul Kristus Yesus Apostol ini Menjadi Aposisi Dari Paul Paulus Ya Lalu Apa lagi Yusuf Suaminya Ya Itu Aposisi Oke Bisa bedain ya Misalnya coba kita buka Matthew 1 19 Matthew 1 Ayat 19 Nih Biasanya kalau di Synthetic formnya Ada sama dengannya Ini Ya Nah Sekarang soal latihan Hoaner Autes De Yosef Ebulete Pertanyaan saya Yang mana Subject Yang mana Aposisi Yang mana Nominative Subject Yosef Ada Aposisinya Enggak Ada Lihat Samadhan Mana Hoaner Oh Yusuf Suaminya Ada Keterangan Tambah Tambahan Ya Gampang kan Oke Kalau susah Belajar sendiri Baca sendiri Lagi Ya Nah yang keempat Kita perhatikan Disini Nominative Appellation Artinya Ini Nama Nominative Yang Digunakan Untuk Sifatnya Sebagai Proper Noun Atau Kata Ganti Proper Nama Misalnya Yohanes Ini Nama Ya Lalu Ada Apollon Apollon Ya Itu Aja Si Coba Kita Lihat Lukas 2 21 Lukas 2 21 Oke Nah kita Lihat Diagramnya Nih ya Kan ada Disitu Ya kan Ada Nama Nama Disitu Ada Ini Yesus Nama Ini Nah ini Namanya Nominative Nah Nama Apillation Ya Ini Itu Misalnya Kayak Gini Apillation Nama Names Ya Oke Jadi kalau Names Apillation Misalnya Namanya Dipanggil Atau Namanya Disebut Yesus Yesus Inilah Nama Apillation Nama Manusia Dari Firman Yang Berinkarnasi Oke Lukas 2 21 Nih Nama Manusia Atau Nama Pribadi Firman Yang Berinkarnasi Itu Yesus Nah Misalnya Saya Tanya Kalian Ini Clay 10 Nominative 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 Partisip Oris Pasif Nominative Neutral Singular Nominative Apa Nominative Apa Disitu Subject Predicate Apillation Apillation Atau Aposisi A Subject B Predicate C Apillation D Aposisi Yang pilih Aposisi Siapa Yang pilih Subject Siapa Pilih Predicate Yang pilih Apillation Yang pilih Aposisi Aposisi Bingung Masa Gak Tau Ini Agak Sama Dengan Ini Berarti Ini Nominative Of Aposisi Menjelaskan Apa Keterangan Tambahan Terhadap Yesus 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 Itulah Nama Yang Disebut Nama Yang disebut Oleh Malekat Nama Yang Disebut Yesus Yang disebut Oleh Malekat Ini Keterangan Tambahannya Terhadap Yesus Nah Yesus Ini Adalah Nominative Appellation Atau Disini Dia Misalnya Ini Saya kasih Tohon Noma Coba Parsing Tohon Noma Noun Dari Kata Honoma Artinya Lexical Name Nama Name Ingat ya Parsing itu Lima bagian Kalau kurang Berarti Masih Salah Parsing itu Ada Apa saja Case Apa Number Gender Lexical Form Inflatic Meaning Lexical Meaning Makna Kamus Nama Lexical Form Nama 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 Nominative Atau Nominative Neutral Singular Ada Case Gender Singular Dari Kata Honoma Artinya Name Nah Sekarang Saya Tanya Honoma Disini Nominative Apa Subject Predicate Appellation Atau Opposisi Subject Subject Dari Eklete Ya kan Namanya Disebut Atau Dipanggil Yesus Nah Sekarang Yesus Coba Parsing Nominative Maskulin Singular Proper Proper Itulah Appellation Itu Nama Yang disebut Nama Bisa Nama Manusia Nama Binatang Nama Kampung Nama Negara Oke Nah Saya Tanya Yesus Ini Nominative Apa A Subject B Predicate C Affiliation D D Aposisi Appellation Satu lagi Apa Bisa Juga Apa Ini Predicate Karena Dia Di Posisi Predicate Predicate Next Kita Mau Belajar Sedikit Tentang Vocative Vocative Sebenarnya Ada Satu lagi Namanya Independent Nominative Atau Ini Biasanya Nominative Yang Absolute Yang Bisa Berdiri Sendiri Ya I think Nggak terlalu Penting Kita Lihat Sekarang Vocative Vocative Case Yang kedua Nominative Itu Penting Perhatikan Subject Predicate Aposisinya Tiga Itu Lalu Sekarang Case Vocative Vocative Itu Artinya Sapaan Untuk Menyapa Seseorang Atau Sesuatu Ya Misalnya Apa contoh Vocative Dalam bahasa Indonesia Hai Saudara-saudara Ya Itu Kalau kalian Kotbah Kan Selalu Nyapa Dulu kan Bapak Ibu Itu Vocative Saudara-saudari Ya kan Itu Vocative Terus Apa lagi Bapak Ibu Ya Itu Vocative Teman-temanku Yang terkasih Gitu Ya Sahabatku Yang kucintai Nah itu Vocative Apa Lagi Misalnya Anakku Yang Tercinta Orang Tuaku Yang Terkasih Itu Vocative Ada Vocative Seperti itu Ya Nah Sekarang Kita Lihat Misalnya Tuh Kita buka Galatia 3 Ayat 1 Dimana Vocative Hai Orang-orang Galatia yang bodoh Yang bodoh Nah itu Sapaannya Tapi bodoh Dia bilang Oke Nah Kita lihat Disini Coba Klik kanan Lihat Anti-diagram Nih O Galatai Ya kan O Galatai Coba Galatainya Diparsing Noun Vocative Plural Proper 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 itu berarti Nama ya Vocative Maskulin Plural Proper Dari kata Galates Yang warna Merah Galates Artinya Galatian Orang Galatia Atau Daerah Galatia Oke Nah Vocative apa Ini Sapa 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 An Nah Fungsi Dari Vocative Cuma itu Gampang kan Ya Untuk Address Secara Langsung Ya Oke Sekarang Coba Practice Markus 1 Ayat 9 Sampai 13 Cari Mana Vocative Nominatifnya Cari Mana Nominatifnya Cari mana Ayat 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 Pertama Apa Hah Kalian Cek ya Periksa Sendiri Terus Nanti Dinilai Yohanes Yohanes Oh 1 Yohanes 4 8 Sekarang kita cek nominatifnya Sekarang siapa Tidak mengasih Tidak mengenal Allah Sebab Allah adalah Kasih Yang saya suruh Nominatifnya Oke Sebab Allah adalah Kasih Hotels Estin Agape Ya kan Mudah sekali Kalau nominatif Maskulin Singular Dari kata Teos Artinya Allah Atau God Udah Parsingnya benar gak Now nominatif Maskulin Singular Teos God Ya kan Nominatif apa Subject Jelaskan Disitu ada jelasan gak Tulis Oh subject Maksudnya apa Nominatif Subject Maksudnya apa Menjelaskan Dia berhubungan Dengan kata apa Hoteos itu berubungan dengan kata apa Estin Ya Nah Tulis disitu Tulis disitu Nominatif Subject Nominatif Of Subject Artinya Dia menjelaskan Menjelaskan apa Pelaku Subject Dari Kata kerja Estin Nah Sekarang agape Coba parsing Nominatif Feminim Singular Dari kata Agape Artinya apa Love Kasih Cinta Nominatif apa Predicate Predicate dari apa Hoteos Hoteos Bentuknya predicate bukan subjek Padahal sama-sama nominatif Jawabannya apa Cepat 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 Agape Agape ini Tidak punya Definient Artikel How Artikel Nominatif Mas Punin Ya nanti kita belajar Definient Artikel juga ya Nah agape Gak ada kan Nanti kita belajar Artikel itu di buku ini loh Di Daniel Wallace Lihat ya Lalu nanti ada artikel Halaman 93 Nanti ada adjective Ya Oke Nah kalau untuk Vocative sendiri Tadi fungsinya apa Vocative Menyapa Muncul di dalam perjanjian baru Sedikit Lebih kecil dari 1% Nominatif 31% Datif 15% Akusatif 29% Genitif 25% Nah vocative Sedikit 1% Karena dia hanya untuk Direct address Menyapa Oke Nah menyapa itu bisa memang Simple Atau yang emosional Tadi Hai Galatia Yang bodoh Orang Galatia Yang bodoh Itu Emosional Eh Address Atau yang biasa aja Ya Allah Itu menyapa ya Ya Tuhanku Ya itu Vocative Oke Saudara-saudaraku Itu vocative Yang simpel Oke Nah Kalau untuk Eh Untuk paradinya Ya Ini Vocative Kalian bisa lihat Di Di sini ya Nanti saya fotocopyin Ini Ada Apa namanya Atau lihat Resource Oke Klik grammar Nah ini Oke Nih Tapi ada yang sendiri Memang Dia Ini ya Ini V ini vocative Oke Lalu second Declancy Ini yang vocative Logos Menjadi Logi Ya Ada yang sama Kayak nominatif Ada yang terpisah Ini V ini Maksudnya Vocative Ya Gitu Ini Declancy Declancy Kalian tahu Lalu Kita lihat Vocative Ada Simple Address Yang kedua Emphatic Emotional Address Nah ini Di buku ini Ada Ya Lalu Vocative In a position Oke Ini Vocative Juga Tidak terlalu Penting Kita lihat Yang penting Vocative Fungsinya Satu Menyapa Jangan Ingat Nah Sebelum Lanjut Ke Genetic Case Kita Lihat Lagi Yang Nominatif Tadi Mana Lagi Tadi Efesus 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 2 14 Oke Efesus 2 14 Karena dia Ada Amnese Atrakita Yang telah Mempersatukan Kedua Pihak Dan Yang telah Merupukan Tembok Pemisah Yaitu Perseteruan Oke Yang saya suruh Yang mana Ini ya Autos ya Estin E RNA Health On Iya kan Estin E RNA Lagi Anak Kalimat Iya Ada penjelasan Cukup panjang Disini Oke Oke Jadi Subjeknya Itu Di bawah Autos Ini Subjek Yang Paling Yang Ini Yang Utamanya Maka Kalau Diparsing Coba Parsing Autos Pronoun Nominatif Maskulin Singular Iya kan Dari kata Autos Artinya Apa He See It Iya kan Gitu Karena Maskulin Maka Apa He Maskulin Laki Laki Berarti He Bukan Si Dia Laki Laki Lalu Nominatif Apa Apa Gunawan Gunawan Masih hidup Masih hidup Ya Oke Nominatif Apa Subjek Bukan Predicate Disini Subjek Berarti Maksudnya Apa Gunawan Subjek Artinya Coba Jelaskan Ada Di situ Jelaskan Enggak Kalau Cuma Nominatif Subjek Tapi Enggak Penjelasannya Siapapun Bisa Tapi Harus Pengertiannya Yang Penting Apa Apa Berarti Dia Pelaku dari Kata kerja Estin Estin Ini Ya Oke Jelaskan di situ Tulis Autosis Subjek Pelaku dari Kata kerja Kata kerjanya Apa Di sini Estin Di sini Verb Lalu RNA Coba Parsing Noun Nominatif Feminim Singular Dari kata RNA Yang artinya Peace Ya kan Leksikalnya Peace Damai Damai Sejahtera Subjek Apa Ini Nominatif Apa Ini Predicate Nah Pertanyaan saya Dia kan ada Devine Artikel Kok jadi Predicate Dia Kalau dibalik Boleh gak Oke Sebelum itu HRN Ini Nominatif Predicate Predicate Dari Autos Benar gak Nah Jelaskan di situ Bahwa HRN Nominatif Predicate Maksudnya Dia menjadi Predicate Dari Autos Dia Adalah Damai Sejahtera Kami Ya kan Dia adalah Damai Sejahtera Dia adalah Damai Sejahtera Kita Kalau saya Ubah Damai Sejahtera Kita Adalah Dia Bisa gak Hah Misalnya ini kan Ada devine Artikel Kalau saya Putar ke depan Boleh gak Boleh Kan devine Artikel Boleh jadi Subjek Sama gak Dia adalah Damai Sejahtera Kita Dia itu Maksudnya Kristus Di sini Kristus Adalah Damai Sejahter Aku Kalau saya Balik Damai Sejahter Aku Adalah Kristus Boleh gak Boleh Karena Equal Oke Ya Nah Nah Kalau posisi Di sini ERN ini Sebagai Predicate Oke Yang lain Roma 12 12 ya 14 17 Oke Sebab Kerajaan Surga Bukanlah soal Makanan dan Minuman Tetapi soal Kebenaran Damai Dan Sera cita oleh Roh Kudus Oke Kita lihat Sekarang Di sini Saya tanya kalian Subjeknya Mana He Basilia Tute Predicate S Tin Dan seterusnya Semua Oke Nah Misalnya Saya suruh kalian Ini He Basilia Coba Parsing Apa Now Oke Good Dari kata Basilia Yang artinya King Nah Itu jangan lupa Parsingnya Mesti lengkap Gak bisa hanya Nominatif Mnismuler doang Tambah lagi Basilia Itu asal katanya Lalu artinya Kingdom Keraja Kerajaan Kerajaan alat Nominatif Apa ini Subjek Subjek dari Dia Dari predicate S ini Paham ya Oke Sekarang Ini Brosis Ini kan Kerjanya Brosis Bener Posis Oke Ini Dua-duanya Apa Nominatif Nominatif Feminim Singular Yang ini Nominatif Feminim Singular Dari kata Posis Artinya Artinya Makan Makanan 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 ya Bukan makan Kata benda Soalnya Makan Kata kerja Makanan Jadi kerajaan alat Bukan soal Makanan Dan minuman Nah Brosis Kaiposis Ini Nominatif Nominatif Apa Predicate Predicate Dari He Basile Basile Ya U Ini ya Bukan ya Bukan Makanan Dan minuman Kalau saya balik Boleh gak Comfortable Gak Brosis Kaiposis Estin He Basile Biasu Theo Bisa dibalik Gak bisa Karena gak equal Gitu Nah Brosis Kaiposis Kecuali ada Definit artikel Disini Kan gak ada Nah Kalau gak ada Gak boleh dibalik Ya Gitu Tapi Kalau saya tanya Ini nominatif Apa Predicate Nah Jelaskan disitu Predicate Dari Basile Nah Itu Baru Pinter Ya Kalau saya tanya Ini Dikayosune Nominatif gak Ini R&N Nominatif gak Kara Nominatif gak Nah Ini Nominatif Apa ini Tiga Tiganya Sama Predicate Dari Basile Kalau saya balik Bisa Enggak Karena Ini Apa Tidak pakai Definit artikel Tidak Setara Ya Oke Cuma itu kan Tugasnya Oke Selesai Nah Sekarang Kita Akan Masuk Tentang Genitif Oke Case yang ketiga Adalah Genitif Genitif Itu Fungsinya Selalu Menjelaskan Describe Atau Define Mendefinisikan Atau Menjelaskan Sesuatu Itu Fungsi utama Genitif Ya Nah Kalau Dalam Apa Namanya Jenis Kata Atau Parospis Biasanya Kata Sifat Misalnya Gadis Cantik Gadis Kata Benda Cantik Itu Kata Sifat Cantik Kata Sifat Itu Selalu Menjelaskan Kata Benda Bahwa Gadis Itu Cantik Cantik Itu Menjelaskan Gadis Itu Disini Genitif Seperti Itu Fungsinya Seperti Kata Sifat Menjelaskan Atau Disini Dikatakan Restrictive Atau Particulize Restrict Jadi Dia Memberikan Satu Penjelasan Atau Batasan Terhadap Kata Benda Pintu Yang Sempit Yang Mana Genitif Pintu Atau Sempit Sempit Karena Sempit Itu Menjelaskan Pintu Membatasi Pintu Itu Bukan Yang Lebar Bukan Yang Bukan Pintu Yang Tinggi Yang Lebar Tapi Yang Sempit Misalnya Saya Katakan Jalan Yang Panjang Gimana Genitif Panjang Menjelaskan Jalan Bukan Jalan Yang pendek Atau Jalan Yang Lain Tapi Pan Yang Berarti Dia Genitif Itu Sifatnya Meng Apa Namanya Meng Describe Mendefine Atau Disini Dikatakan Apa Particulize Restrictive Atau Restrict Jadi Dia Membatasi Atau Menjelaskan Kata Ben Da Atau Substantif Ya Itu Fungsi Utamanya Contoh Lain Tadi Saya Katakan Misalnya Gedung Yang Tinggi Jenitif Kerajaan Allah Misalnya Tadi Disini Ada Contohnya Kerajaan Allah Yang Mana Jenitif Allah Menjelaskan Kerajaan Ya Oke Misalnya Kasih Allah Yang Mana Yang Jenitif Allah Menjelaskan K Kasih Oke Anak Allah Yang Mana Yang Jenitif Allah Allah Menjelaskan Anak Gitu Bisa Oke Pusing Enggak Oke Tubuh Dosa Dosa Menjelaskan Tubuh Tubuh Gelap Tubuh Hitam Tubuh Dosa Menjelaskan Tubuh 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 Yang Suci Tubuh Menjelaskan Kata Tubuh Contoh Lain Misalnya Tadi ya Saya kasih Allah Murka Allah Allah Ya Lalu Contoh Lain Apa 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 Ya Buah Roh 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 Genitif Menjelaskan Buah Bukan Buah Mangga Buah Roh Oke Nah itu Genitif Bisa Bedain Ya Oke Nah Macam-macam Genitif Kita Lihat Disini Yang Pertama Deskriptif Atau Kalau Kita Lihat Daniel Wallace Lihat Disini Ada Deskriptif Yang Sifatnya Adjectival Lalu Ada Ablatival Ada Verbal Ada Evervial Jadi Genitif Ini Paling Banyak Sampai Kira-kira 27 Dia Bagi 27 Macam Ya Nah Fungsi Paling Utama Kata Sifat Ini Adjectival Deskriptif Posesif Dan Sebagainya Ya Nah Tapi Ada Juga Namanya Ablatif Dan Eferbial Dan Verbal Nah Nanti Kita Lihat Satu-satu Ini Ya Tapi Fungsi Utama Tapi Jangan Lupa Sebagai Penjelasan Menjelaskan Kata Benar Genitif Banyak 25% Ya Di Dalam Perjanjian Baru Oke Seperempatnya Nah Nominatif Paling Banyak 31 Kan Baru Akusatif Baru Datif Baru Vokatif Satu Persen Oke Nah Kalau kita Lihat disini Pembagian Dari Daniel Wallace Ini Ada Fungsinya Adjectival Ablatival Verbal Adverbial Ya Nah Adjectival Dibagi Lagi Ada 12 Ablatival Ada 3 Genitif Ada 3 Verbal Ada 3 Adverbial Ada 6 Ya Ini Istidak-istidak Nanti Kalian Mesti Hafal Time Means Agency Reference Separation Ablative Source Komparasi Deskriptive Posesive Ini Mulai Banyak Hafal Tadi Kalau Di Nominatif Ada Subject Predicate Aposisi Nah Sekarang Di Genitif Istilah-istilah Baru Lagi Ada Possessive Ada Deskriptive Ada Relationship Ada Partitive Ada Attributive Material Content Aposisi Aposisi Lagi Ingat Lagi Lalu Ada Separation Ada Ablative Ada Source Ada Subjective Objective Time Means Agency Absolute Reference Association Itu istilah-istilah Nanti kita akan pakai Sepanjang semester ini Nanti waktu menjelaskan Akusatib Datib Itu juga dipakai lagi Istilah-istilah itu Oke Jadi disini Tidak boleh Penyakit L-nya Mesti dibuang Tau penyakit L Penyakit Lansi Maksudnya Lupa Apalagi Lakikun Lah Kalian Dalam Siena Masih muda Sudah Berarti Ingatannya Mesti tajam Karena Masih muda Kalau suka lupa itu Sudah Lansi Nah Kalian nilai sendiri Kalian muda atau tua Kalau suka lupa Lansi Sekarang kita mulai Yang Adjektif Berarti yang pertama Deskriptif Deskriptif itu Tadi saya kasih contoh-contoh Itu semua deskriptif Misalnya Tubuh dosa Tadi Ya Anak Alang Nah kan Tubuh Gelap Atau Anak Terang Itu Deskriptif Mendeskripsikan Misalnya Seperti Ruang Terang Ruangannya Terang Maksudnya Hari Gelap Momen Deskripsikan Hari itu Gelap Apalagi Hari Cerah Menjelaskan Hari itu Cerah Siang Bolong Siang itu Bolong Maksudnya Siang Terik Oh Hari Siang Itu Panas Panas Terik Apa lagi Minggu Cerah Deskripsi Nah kalau di dalam Alkitab kan itu banyak Misalnya Tubuh dosa Anak terang Ya Lalu Apa lagi Apa lagi Anak ala Tubuh terang Apa lagi Kalian ingat Tubuh dosa Dan macam-macam Kita bisa lihat disini contohnya Nih Hari Keselamatan Itu Deskriptif Misalnya kita lihat Roma 6 Ayat 6 Roma 6 Ayat 6 Enggak semua kita lihat Coba buka Diagramnya dulu Yang saya mau Kalian lihat itu adalah Tosoma Tes Harmatias Itu di Mana ini Nih Ya Tosoma Tes Hamartias Nih Disini ya Tosoma Katar 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 Gete Tes Harmatias Atau Tosoma Tes Harmatias Katar Gete Tosoma Ini kalau diparsing apa Noun Nominatif Neuter Singular Dari kata Soma Yang artinya Tubuh Nominatif apa ini Ingat Ingat Jangan lupa Jangan lagi ingat L Nominatif apa Subject Subject dari Katar Gete Ya kan Nah Jadi kalau udah belajar Genetif Nominatifnya Jangan lupa Penyakit kita kan Belajar Genetif Nominatifnya Lupa Nanti udah belajar Genetif Berarik Akusatif Genetifnya Lupa Tosoma Nominatif Subject Dari Katar Gete Subject artinya Pelakunya Pelaku Kata kerjanya Nah Yang kita mau lihat Sekarang Genetif Coba Hamartias Diparsing Noun Genetif Feminim Singular Dari kata Hamarty Tia Hamartias Ya kan Jadi dari kata Hamartia Artinya Sin Sin Dosa Nah Lihat Di Sintetic Formnya Itu Hamartias Ditaruh Di bawah Soma Ya kan Bukan di kata Yang lain Bukan di Sini Di sini Di sini Atau Di sini Bukan di kata Gete Tapi Khusus di bawah Soma Ini artinya apa Genetif ini Menjelaskan Kata Soma Soma Itu ya Ingat Kalau saya tanya Hamartias ini Berhubungan Dengan kata apa Soma Barelasi dengan kata apa Soma Relasinya Nama relasinya apa Genetif Genetif apa Namanya Relasi Itu kan Banyak kan Ada relasi Anak dan Orang tua Bisa dalam Keluarga Teman Relasi Teman Relasi Bisnis Ini Relasinya Apa Genetif Tandanya Di sini Genetif Genetif Itu menunjukkan Relasinya Relasi Dengan Kata Soma Coba Ini bukan Genetif Misalnya Hamartia Saja Jadi Nominatif Maka Dia taruh Di bawah Soma Lagi Enggak Relasinya Berubah Lagi Oke Di sini Ya Karena Ini Genetif Menunjukkan Dia Berelasi Dengan Soma Atau Dia Menjelaskan Soma Jadi Kalau saya Ngomong Menjelaskan Itu Sama Artinya Berelasi Dengan Apa Gitu Berhubungan Dengan Kata Apa Itu Maksudnya Menjelaskan Kata Apa Amartias Di sini Menjelaskan Soma Atau Berrelasi Dengan Kata Soma Atau Berhubungan Dengan Kata Soma Hubungannya Apa Harus Ngerti Genetif Genetif Apa Deskriptif Artinya Apa Genetif Deskriptif Mendeskripsikan Soma Tulis Di situ Ya Nah Berarti Yang pertama Genetif Deskripsi Itu Artinya Apa Mendeskripsi Atau Mendeskripsikan Mendeskripsikan Itu Kayak Menjelaskan Atau Menggambarkan Kata Benda Itu Ya Nah Berarti Di sini Kata Tubuh Dijelaskan Oleh Kata Dosa Berarti Dia Menjelaskan Atau Menggambarkan Tubuh Itu Bahwa Tubuh Itu Tubuh Dosa Penuh Dosa Paham Nah Kalau saya Tanya Hamartias Fungsinya Apa Di situ Soma Berarti Nanti kalau saya kasih PR Pertama Parsing Yang kedua Jelaskan Genetif Apa Ya kan Genetif Apa Deskriptif Tapi Jangan Cuma Ngomong Genetif Deskripsif Kasih Penjelasannya Oh Ini Artinya Mendeskripsikan Kata Soma Atau Kalian Tulis Ber Relasi Dengan Kata Soma Relasinya Adalah Menjelaskan Atau Mendeskripsikan Kata Benda Atau Subjek Itu harus Ada penjelasannya Baru yang ketiga Terjemahannya Lihat Tosoma Teshamartia Diterjemahkan Apa The body Of Sin Ya Tubuh Dosa Kata Tubuh Itu Ada Deskripsinya Oh Dosa Bukan Suci Berarti Atau Bukan Terang Bukan Murni Tapi Kotor Dosa Gitu Ya Itu Deskripsi Oke Berikutnya Kita Lihat Possessive Possessive Istilah apa Istilah Genetic Oppossessive Itu artinya Apa Genetic Menjelaskan Milik Atau Kepemilikan Ya Kita Sudah Belajar Dua Ini Genetic Of Deskriptive 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 Itu artinya Apa Mendeskripsikan Kata Bendanya Kalau Possessive Menjelaskan Milih Milih Contoh Misalnya Rambut Saya Maka Possessive Mana Saya Telinganya 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 Dia Awaku Possessive Yang mana Ku Sebagai pemiliknya Oke Paham gak Pacarku Langsung tau My lord Ya My Menjelaskan Kata Lord Oke My god Sekarang Lihat Yunania Ho Curious Mu Berarti Mu ini Genitifnya Menjelaskan Ini Curious Awaku Ya kan Possessive Oke My god Nah Maka Kamu lihat Disini Johannes 20 28 Coba buka Johannes 20 28 My lord And my god Mu 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 Ya kan Mu Mu Di bawah Mana Curious Dan Hoteos Genitif Apa Ini Possessive Possessive Dari Kurious Ini Possessive Dari Teos Possessive Artinya Apa Kepunyaan Atau Me Mili Nah Ini kan Ada Penjelasannya Possessive Genitif Itu The Substantive In the Genitif Possess The Thing To Which It Stand Related Jadi Genitif Itu Menjelaskan Milih Apa Tuhanku Berarti Aku Memiliki Apa Tuhan Artinya Genitif Memiliki Sesuatu The Genitif Possess The Thing To Which It Stand Related Gampang Contoh Lain Apa Rumah Paman Berarti Posesif Siapa Paman Sekolah Gubernur 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 Oke Yang ketiga Relationship Relationship Apa Arti Relationship Kalian pasti Sudah Tahu Relationship Hubungan Ada Hubungan Dalam hal ini Hubungan Keluarga Atau Kerabat Catat Genitif Or Relationship Hubungan Kerabat Atau Keluarga Contoh Misalnya Simon Son Of John Simon Anak Yohanes Yohanes Ini Berkerabat Dengan Simon Hubungan Saudara Hubungan Orang Tua Dan Anak Mary The Mother Of James Maria Ibu Jakobus Oke Misalnya Kita Lihat Lukas 24 10 Lukas 24 10 Lukas 24 10 Yang mana Genitifnya Maria Hei Jakobu Jakobunya kan Jakobunya Genitif Genitif Posesif Mari Contoh Lain Matius 4 21 Matius 4 21 Matius 4 21 Hei Jakobun Tu Tontu Jebayong Jakobun Ini akusatif Di bawahnya Genitif Makanya Genitif Apa ini Relationship Relationship Dengan apa Jakobun Mudah Jakobus Anak Dari Jebedius Jadi Jakobus Itu Anak Dari Jebedius Relasi Orang Tua Anak Ini Ya Kan Gampang Oke Udah Tiga Deskriptif Posesif Dan Relationship Yang Keempat Kita Lihat Disini Atributif Deskriptif Misalnya Beda Antara Atributif Dengan Deskriptif Body of Scene Ini Deskriptif Body Sceneful Ini Atributif Ya Sebenarnya Mirip-mirip Dengan Apa Namanya Deskriptif Contoh Misalnya Tubuh Dosa Tau Disini Kita Lihat The Freedom Of The Glory Of The Children Of God Of The Glory Ini Menjelaskan Apa Freedom Ya kan Ini Justice Hakim-hakim Yang Punya Motif Jahat Nah Motif Jahat Inilah Menjelaskan Apa Hakim-hak Hakim Ini Sama 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 Deskripsif Tadinya Atributif Ini Sama Nah Sekarang Kita Masuk Ke Material Material Itu Ya Materi Terbuat Dari Apa Misalnya Disini Dikatakan A Patch Of Unstrung Cloth Atau Cargo Of Gold And Silver And Precious Stone Ya kan Atau Misalnya Saya Ngomong Meja Kayu Yang mana Yang Jenitif Material Kayu Bahwa Meja Itu Terbuat Dari Kayu Ya kan Terus Rumah Batu Batu Baju Katun Katun Maksudnya Bahannya Katun Oke Ini kan Hanya Bentuk Apa Pengertian Aja Ya Seember Seember Air 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 Sorry Seember Air Ini konten Misalnya Ini material Seember Apa Ember Besi Ya Maksudnya Maksudnya Materinya Dari Besi Bukan Ember Plastik Tapi Kalau Saya Ngomong Seember Air Material Atau Konten Konten Isinya Air Maksudnya Atau Seember Bola Isinya Bola Jadi Kalau Bucket Of Iron Ini Material Ember Besi Bucket Of Boles Seember Bola Isinya Bola Itu Cuma Begitu Misalnya Tadi Dalam 21 Jalanya Jala Penuh Ikan Isinya Ikan Ya Gampang Kan Oke Sekarang Aposisi Aposisi Itu Berarti Keterangan Tambah Keterangan Tambahan Misalnya Disini Ada Contoh Ala Bapak Keterangan Tambahannya Apa Bapak Menjelaskan A Oke Pintar Posisi Ya Predicate Not Genitive Ya Fungsinya Sebagai Predicate Sama Kayak Nominative Ya Misalnya Seorang lelaki Muda Yang dipanggil Saul Oke Coba Kisah 7 5 8 Buka Kisah Rasul 7 5 8 Nah Kita Lihat Anti Diagram Saul Ini kan Oke Kalumeno Sa Lu Saulu Kalau diparsing apa Genitive Maskul Lelaki Lelaki Singul 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 Menoy Ya Oke Terakhir Subordination Ini gak usah Subordination Ini cuma ada kata Over Misalnya Raja Atas Israel Penguasa Atas Setan Setan Ini ada Over Nah Sekarang Saya kasih latihan Kalian Tentukan Deskripsi Relationship Possessive Content Material Atau Tadi Apalagi Subordination Predicate Lalu Apalagi Content Aposisi And then Material And then Atributif Atau Deskriptif Ini sama Ya Yang paling Banyak Nanti Atributif Atau Deskriptif Relationship Possessive Atau Deskriptif Oke Nah Kamu Lihat Deskriptif Genetic Itu Sebetulnya Bisa Dibagi Atributif Material Possessive Relationship Subjective Partitive Aposisi Aposisi Terima Terima Ini boleh Kerja Kelompok Nah Dua Berdua Berdua Ya Atau Ya Ya Mima Bisa Sama Sama Bergabung Roma Dua Dima Roma Dua Dima Ini aja Kata Orges Ya He Enhemera Orges Ya Enhemera Orges Lalu Soal Nomor Dua Dua Korintus Satu Ayat Satu Dua Korintus Satu Ayat Satu Yang saya Mau Adalah Kristu Yesu Kristu Yesu Lalu Yohannes Sepuluh Ayat Tujuh Yohannes Sepuluh Ayat Tujuh Itu Ton Probaton Ini Genetipnya Ton Probaton Nomor Empat Yohannes 6 71 Yohannes 6 Ayat 71 Ini Simonos Iskariotu Genetipnya Ya Oke Ada Empat Soal Ya Nah Coba Diselesaikan Sesingkat Singkatnya Ya Ya Selamat 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 Лang Selamat gambar Selamat